Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan apa kabar semuanya Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat amin Untuk kesempatan sore hari ini kita kedatangan mobil Nissan ya Nissan Mars setepatnya Dengan keluhan kata si pemilik mobil itu mobilnya berbet kurang bertenaga Untuk lebih pastinya kita coba tes hidupkan dulu mesinnya Bisa kelihatan disini untuk posisi mesinnya sinjal ya atau pincang Bisa kelihatan untuk stasionernya bergetar seperti ini Untuk indikasi penyakit seperti ini kebanyakan dari bagian coil atau busi yang bermasalah Namun untuk posisi mesin Nissan Mars disini bisa kelihatan Untuk melakukan pengetesan busi atau coil secara manual tidak mungkin ya Bisa kelihatan disini untuk posisi coil nomor 1 bisa kelihatan disana Terhalang oleh manifold intake disini Makanya untuk melakukan pengetesan atau pencarian penyakit Kita harus menggunakan scanner untuk posisi soket ya Soket OBD Nissan disini Nissan Mars Posisinya ada di bawah dashboard atau di dalam disini Kita buka dulu Kita buka dulu Saya kelihatan ini untuk posisi soketnya Kita coba scan dulu untuk mencari sumber kerusakan ya Sumber penyakitnya Biar kita lebih mudah dalam menganalisa atau menentukan penyakit Kita menggunakan scanner seperti ini Pasang dulu disini Awas ditingnya Kita di sini menggunakan aplikasi Tingdia Plus ya disini Kita coba on kan dulu kontaknya Bisa kelihatan disini untuk sumber penyakitnya Ini adalah di bagian silinder nomor 1 Dengan kode P0301 Oke untuk langkah selanjutnya Kita buka dulu ya untuk bagian manifold intake nya Kemudian kita lihat kondisi pusi atau foil nya Oke untuk langkah selanjutnya Karena sudah ketahuan tadi ya Ketika kita scan sudah muncul kode Bahwa yang bermasalah itu di bagian silinder 1 Kecurigaan kami disini untuk penyakitnya itu Ada di bagian coil Atau bisa saja bagian busi nya yang mati Tapi untuk lebih pastinya kita harus buka dulu Untuk bagian manifold intake nya Karena sudah diketahui untuk Nissan March ya disini Atau Green Lipina sama kurang lebih seperti ini Untuk posisi coil nya itu di bawah manifold Makanya mau tidak mau kita harus membuka manifold dulu Untuk mengetahui kondisi coil dan busi di bagian silinder 1 Cuma menurut pengalaman kami disini ya Untuk mobil-mobil Nissan itu kebanyakan Sumber penyakitnya itu di bagian padut atau protektor yang bocor Kami banyak menemukan kasus Untuk kasus berebet atau pincang seperti ini Untuk stasioner tidak halus seperti ini Sumber penyakitnya itu kebocoran api ya Kebocoran api dari bagian protektor Atau tidak menutup kemungkinan untuk posisi coil nya itu mati atau tidak mengeluarkan api Oke kita bongkar dulu untuk posisi manifold nya Untuk mengetahui kondisi penyakitnya di dalam Oke lanjut untuk coil dan busi sudah kami buka disini Bisa kelihatan untuk posisi coil Bekasnya sudah dibungkus seperti ini ya Sudah dibungkus solasi seperti ini Kemungkinan mungkin tadinya untuk coil ini sudah bermasalah seperti itu Dan bisa kelihatan disini untuk bekas kebocoran ya Atau loncatan api disini bisa kelihatan bolong seperti ini Karena sudah diketahui atau sudah ketahuan ya disini Untuk sumber penyakitnya itu di bagian padun atau protektornya disini Kelihatan bocor Maka langkah selanjutnya yang kami lakukan disini Mengganti bagian padun atau protektornya disini ya Kami memutuskan mengganti protektor atau mengganti padun seperti ini Karena sudah kelihatan dari bekas percikan api ya Atau bekas kebocorannya sudah kelihatan Prediksian kami disini untuk coilnya itu masih hidup Karena kelihatan ada bocor api seperti itu Makanya kami memutuskan mengganti padun atau protektor seperti ini Kecuali apabila posisi padunnya ini Protektornya tidak ada bekas percikan api Atau tidak ada gosong titik gosong seperti itu Sudah dipastikan untuk posisi coilnya itu tidak mengeluarkan api Alias mati ya otomatis harus dilakukan penggantian Namun tidak menutup kemungkinan untuk posisi coil Tidak mengeluarkan api Bisa saja sumber penyakitnya itu dari bagian kabel yang terputus Atau mungkin dari ECU yang bermasalah Cuma menurut pengalaman kami disini Apabila kelihatan ada bekas percikan api seperti itu Dilakukan penggantian di bagian protektor ini Biasanya penyakitnya bisa sembuh Tapi untuk pastinya kita harus coba dulu lakukan penggantian Di bagian protektornya Apakah penyakitnya sudah sembuh atau memang ada faktor lain Sudah dikatakan dari awal ya Untuk kasus bocornya protektor coil seperti ini Atau padu gusi seperti ini Di mobil Nissan itu bukan hal yang aneh Atau sudah jadi kebiasaan Cuma untuk opsi mengakali sebenarnya Juga bisa ya disini untuk diakali Yaitu dengan cara mengelem di posisi bekas Percikan api atau di titik gosong tersebut Bisa saja diakali di lem menggunakan lem besi Kami juga disini sering ya Melakukan atau mengakali seperti itu Apabila kondisinya Emergensi tidak ada spare part Atau memang posisi yang punya mobil itu lagi tidak ada uang Kami juga sering mengakali di lem seperti itu Dan usianya lumayan lama Kemudian untuk posisi busi Bisa kelihatan disini Kalau mati bisa dikatakan belum ya Belum mati Cuman untuk posisi businya sudah tipis seperti ini Mungkin sudah lama Tidak dilakukan penggantian Kemudian untuk businya juga Bukan spek aslinya Nissan Bisa kelihatan disini Untuk mereknya menggunakan merek champion yang bekasnya Makanya tujuannya kita mau lakukan penggantian sekalian Untuk di bagian businya Karena tidak menutup kemungkinan ya disini Posisi busi yang terlalu renggang Justru malah menyebabkan Untuk posisi api dari coil itu loncat ya Karena mungkin untuk mencapai titik groundnya itu terlalu jauh Makanya si coilnya itu mencari titik terdekat Dan akhirnya bocor di bagian protector Makanya sengaja kita lakukan penggantian Dan busi sekalian Oke lanjut untuk protector yang baru sudah kami sediakan disini Untuk langkah selanjutnya kita Pemasangan protector dulu Kemudian kita pasangkan untuk coilnya ke mobilnya Oke lanjut untuk coil serta manipul Sudah kita pasang semua disini Untuk tahap selanjutnya kita Tahap pengetesan Oke kita coba hidupkan dulu Karena kebetulan untuk detailnya sudah kita hapus tadi Oke bisa kelihatan disini untuk mesinnya sudah sembuh ya Untuk stasionernya juga sudah halus Sudah dipastikan untuk sumber penyakitnya itu dari bagian protector yang sudah bocor Seperti tadi yang kami ganti Untuk video kali ini cukup Untuk video tutorial kali ini Dalam menangani ya Menangani kasus berebat di mobil Nissan March tepatnya Cukup sekian dari kami Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk kawan-kawan semua yang punya keluhan Seperti ini khususnya di mobil Nissan Sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya Terakhir dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih